Memang ke dulu orang tua bilang akar buruhnya dia tidak merusak lingkungan, tapi kenyatanya seperti itu. Karena pulau kecil di sebelah kampung Balali ini karangnya sudah tidak ada. Karena tempat itu sebagai tempat borek ikannya orang tua dulu sampai kita pada waktu itu. Nah dulu pertama saya bergabung untuk memborek ikan, itu karang-karangnya bagus-bagus sekali. Sampai kita kalau lari kena karangnya, kaki ini kena karang. Jadi sekarang pulau itu tidak ada karang lagi, tempat karangnya sudah tidak ada. Kecuali di sebelah sana yang orang tidak borek. Kalau di tempat di mana biasa orang borek, kalau om dorang mau lihat bisa saja. Karena karangnya sudah habis. Makanya disitu kita menyadari bahwa ternyata akar borek ini pengurusakannya lebih besar daripada potasium. Dia pelan tapi berbahaya. Kalau itu kan kadang-kadang ikan dia begitu, dia setiap terus disadar. Nah kalau karena ada ukurannya, tapi dia berakibat pada terukar karang. Tapi kalau akar borek dia mati-mati terus. Memang dia itu dari orang tua lah begitu. Jadi macam jakan-akan bukan belajar tapi macam ikut-ikutan lah. Karena orang tua seperti itu ya kita juga turut ikut lari begitu. Bukan dia ajar dari mana, dia dilatih dari mana, tidak. Hanya orang tua seperti itu juga kita harus. Ini alat yang dia pakai untuk berburu kah mencari kah di laut itu. Apapun macam maco kah ini kan, dari khusus untuk diteruga kah ini. Penyu ini kan lain juga. Jadi kita juga harus buat sendiri juga, ikut dengan orang tua. Kalau namanya alat-alat untuk cari penyu itu, biasanya kita berdua toh. Ada yang satu di belakang dayu. Terima kasih. Terima kasih. Itu sejak setidak ada itu mungkin sudah dekat tahun berapa itu tahun 85 itu mungkin. Ini satu piring yang mereka sajikan ke kita. Tapi mungkin di dapur mungkin ada satu loyang. Ya pada saat itu kebetulan apapun neta ya langsung ditebur saja. Tentu dari pengurusakan sumber dalam laut, terutama untuk bora ikan dengan ngambil karang, ngambil biah dengan itu. Waktu itu saya ditunjuk dari pemuda gereja untuk menjadi ketua pemuda pada tahun 98. Dari Sinode, dari gereja Kristen Injili Tanah Papua dari Sinode, memutuskan untuk harus ada seksi lingkungan hidup. Lalu diturunkan kepada klasis, klasis turunkan ke jemaat, lalu di jemaat-jemaat melakukan itu. Nah disitu kita mengambil keputusan untuk harus kita menjaga lingkungan. Jadi kita menjaga lingkungan kita, baik dia punya hutan maupun dia punya laut. Lalu kita pemuda, ketua pemuda selingkungan Kofiau dari gereja, mengambil keputusan untuk kita harus menghentikan kegiatan-kegiatan mengurusakan yang ada di lingkungan Kofiau. Jadi inisiatif saya adalah bahwa harus saya lakukan itu di sekolah minggu secara non-formal. Bukan hanya sekolah minggu di jemaat saya atau di balal, tapi saya jalankan itu di beberapa jemaat ini bersama-sama. Jadi saya coba untuk saya kaitkan modul itu, modul pendidikan wawah hidup yang ada di formal itu dengan ajaran Alkitab. Jadi itu saya dalam kitab kejadian. Nah kitab kejadian pasal satu tentang penciptaan bumi. Nah pada waktu itu kan Alkitab mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan seluruh dunia ini dengan isi-isinya, kemudian Allah berpikir bahwa nanti siapa yang memanfaatkan dan siapa yang menjaga itu. Lalu salah satu Alkitab di situ ayatnya mengatakan bahwa aku menjadikan kamu serupa dengan gambar saya, dan aku memberikan kuasa untuk kamu, untuk kamu menjaga laut dan darat, supaya kamu hidup. Nah dari situ saya berpikir, berarti kita ini kan diberikan tugas untuk bagaimana kita jaga alam yang ada ini, supaya kita tetap makan. Sudah beberapa kali, dia itu dikenai denda, denda adat. Bahkan suatu saat istri dan anak-anaknya dibawa pulang ke orang tuanya, karena dia melakukan teguran terhadap kakaknya istrinya. Padahal itu secara adat tidak boleh. Kita bekerja juga dengan lembaga gereja ya, yang ada di semua tempat. Kalau di Kofiau ya, karena mayoritasnya Kristen, dan kebetulan memang gereja ini masih benar-benar dihormati ya, untuk wilayah Papua dan ya seperti Kofiau. Jadi memang kita kerjasama dengan pihak gereja, untuk selalu memberikan nasihat. Misalnya dalam ibadah-ibadah minggu, ataupun dalam ibadah-ibadah anak-anak yang sekolah minggu dan lain-lain, ada materi-materi konservasi. Terima kasih telah menonton!